Ibu tau gak kondisi ibu seperti apa? Ini rahim, bayinya di tengah-tengah, sekelilingnya tumor. Bayi ini harus digugurkan. Pas saya mau berdiri, itu darah satu geplok. Wuh, saya pikir kan ketubuhan pecah ya? Kok warnanya merah ya? Itu darah bedanya segeplek gitu. Saya udah gak tau, Tuhan, ini satu hari lagi Tuhan, besok dia udah mau lahir. Ini apa artinya gitu kan? Eh, sahabat, ya mudalah mengagetemu. Udah nikah ya? Aduh, gimana? Anaknya sudah berapa? Sudah punya keturunan belum? Ya, sahabat, apakah Anda sudah mulai merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan itu? Karena Anda sudah menikah, tinggal punya keturunannya belum nih. Karena bagi Anda, sama seperti masyarakat kita memahami bahwa Ketika pasangan suami istri sudah menikah, mereka harus memiliki keturunan. Karena keturunan adalah lambang kehormatan sebuah keluarga. Tapi sebenarnya, sahabat, apapun itu alasannya, Setiap rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Tapi jika lo sahabat saat ini sedang dalam keadaan, Saya sedang memperjuangkan, Saya sedang dalam pengobatan, Termasuk, saya sedang dalam pergumulan dan Saya hampir tidak memiliki harapan. Tahan sebentar, karena dalam episode solusi kali ini, Saya akan berbincang-bincang dengan sepasang suami istri Yang akan membeberkan rahasia mereka Dari yang tidak mungkin menjadi terbukti, nyata. Karena apa yang mereka alami, Sahabat juga bisa alami. Inilah episode yang akan membeberkan Iman tanpa rasa takut Mendatakan mujizat yang nyata. Ya sahabat, seperti tema kita di episode kali ini adalah Iman tanpa rasa takut. Sudah bersama-sama dengan saya nih sahabat-sahabat kita. Di sebelah saya ada Pak Budiman. Halo, apa kabar Pak? Shalom Pak. Juga Pak Ibu Mulyati Salim. Saya panggil Ibu Mulyati ya. Kemudian putri mereka yang Sejak dalam kandungan Mengalami satu proses peristiwa yang adik kodrati Yang kalau kita mendengar, kita menyaksikan Atau mungkin sahabat baru menyaksikan Ah masa sih? Nah makanya kita mau ngobrol-ngobrol. Nah namanya Abigail. Nah sekarang saya mau tanya ke Ibu Mulyati dulu. Tadi sejak kita ketemu, kita duduk Sudah mulai keluar yang namanya Air Mata Rasa Haru. Jalannya Tuhan. Oke, dan itu berjalan sampai tahun? 2009. Apa yang terjadi 2009? Awalnya bagaimana? Apakah ada dapat sesuatu dari Alkitab? Atau misalnya ada tanda-tanda yang dirasakan? Silahkan berceritakan semuanya. Di bulan September tepatnya. Di bulan September Waktu itu Tuhan bicara sama kami Waktu doa Tahun depan saya akan genong anak. Lewat anak ini Nama Tuhan akan dimuliakan Hati Bapak-Bapak kembali kepada anak-anak. Demikian sebaliknya. Saya baru tahu dua bulan kemudian Di bulan November Bahwa di situ saya positif Hamil. Kemudian saya kasih tahu mama saya Terus mama saya senang Coba kamu pergi ke tempat temannya mama Di satu tempat di Jakarta Kemudian kita pergi Begitu kita pergi Kita syok ya Karena dokter itu bilang Ini antara kembar tiga Atau ini penyakit Dokter itu bilang Dia gak punya alat-alat yang khusus dan lengkap Akhirnya dia ujuk kami Ke rumah sakit yang besar Dan kita dibawa ke sana Jadi tujuh rumah sakit yang sudah kami kunjungi Tujuh rumah sakit berarti ada tujuh statement dari dokter yang berbeda Tujuh diagnosis dan Diagnosa mereka adalah Tidak bisa diteruskan Kehamilan ibu Iya Bagaimana perasaan Bapak pada saat itu boleh bagikan Harapan kita tuh hilang gitu loh Di satu sisi Hamil di satu sisi juga ada Kan dikatakan penyakit itu kan Jadi gimana tiap kali kita habis Konsul dengan satu dokter Kita tuh seperti orang gila Di parkiran kita nangis Kenapa ya Kok konsul sama dokter Mereka tuh gak menjawab apa Cuma hanya geng-geng kepala gitu Iya Apa yang dijelaskan Kondisi di dalam kandungan ibu seperti apa Terus saya digambarin Salah-salah satu dokter di rumah sakit Ibu tahu gak kondisi ibu seperti apa Ini rahim Bayinya di tengah-tengah Sekelilingnya tumor Bayi ini harus digugurkan Karena kita gak tahu Ini tumor ganas atau jinak Tapi saya bilang sama suami Kalau kita gugurkan anak ini Kita sudah membunuh Apa yang Tuhan berikan kepada kita Sedangkan kita doa selama ini Apa yang Tuhan berikan Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya Artinya semakin bulan itu berjalan Ebi waktu itu dalam kandungan juga bertambah Apa size-nya juga Itu juga Si tumor itu juga bertambah juga Ibu sama bapak Saya juga pengen ngobrol-ngobrol Mengenai Abigail juga ya Nah tapi sahabat sebelum saya Ngobrol-ngobrol dengan Abigail Suatu bukti nyata bagaimana Karya Tuhan bekerja Hanya bermodalkan Iman tanpa rasa takut Bagaimana iman sebeda sesuai Bisa memindahkan gunung Nah tidak hanya yang dialami oleh ibu muat Ini juga Pak Budiman Sahabat kita bernama Ibu Anita Loeki Juga mengalami hal yang serupa Walaupun tidak sama Namun beliau didiagnosa Penderita autoimun Apakah mungkin seorang wanita Hamil Namun memiliki autoimun Bisa memiliki keturunan Apakah mujizat Tuhan juga Berlaku atas hidupnya Kita akan saksikan sama-sama Saya dikabarin Di akhir tahun 2008 Papa saya ternak kanker Saya ditanyakan Satu pertanyaan besar sekali Mau gak saya dan Widi itu pulang Untuk meneruskan perusahaannya Disitu saya syok Belum ready untuk pulang Tetapi ini orang tua saya Ini saya tahu mereka Yang bisa sekolahin saya ke Amerika Ya ini perusahaan ini gitu Yang bener-bener membuat Saya di Amerika gitu Saya mulai stres Karena sen tadinya udah bener punya impian itu Kok akhirnya pulang juga Nah akhirnya saya sering banget Ngerasa Pak Asam lambung saya tuh gak enak Ya udah Pak Kalau memang kita harus pulang ke Indonesia Berarti besok kita check up ya Pak Untuk kita bisa tahu Kesehatan kita Akhirnya pas dicek sama dokter Dari rangkaian tes yang sudah kita lakukan Ini memang sudah jelas Kalau ibu mengidap penyakit autoimun Sudah disespek nih Kayaknya ada autoimun Saya dikasih surat Untuk bisa boleh Can fly Boleh pulang ke Indonesia Tapi dengan catatan Saya harus kontrol rutin Jangan sampai trombose itu Bener-bener Fall below normal Istri saya malah kena ini Autoimun Jadi darahnya tuh gak bisa mengental Sedangkan kalau untuk bisa hamil Itu darah tuh mesti Di atas 100 100-150 ribu lah Tromboseednya Kalau istri saya itu Rada unik kasusnya Tromboseednya 40 ribu Kadang bisa turun ke 20 ribu Berapa kali Bahkan mesti masuk rumah sakit Jadi disitu saya akhirnya mulai olahraga Dan saya mulai menjaga makanan saya Akhirnya di tahun 2015 Saya cek tromboseed Udah mulai 80-90 ribu Saya dapet tuh akhirnya Stabil dengan 100 ribu Dokter bilang oke Kamu boleh bayi tabung Dokter darah juga bilang Oke kamu udah 100 ribu Stabil selama 6 bulan Saya di bayi tabung pertama Cuma punya satu Akhirnya dibuahin Cuma jadi satu Proses pembuahan telur Bayi tabung Pada akhirnya ketika 2 minggu Sudah selesai Saya dites Hamil apa enggak Negatif akhirnya Ya saya sama suami saya Bener-bener sedih banget Tapi suami saya tuh bilang Udah lah kamu jangan sedih Yaudah Walaupun kita coba lagi Waktu itu kita minta teman-teman Ikut doain juga sih Kita suami istri doain Kita percayalah Waktu itu Point of view-nya saya Ini adalah cobaan Yang mesti dilewatin Bahkan Abraham yang hari terakhir aja Anak udah lahir aja Mesti disuruh dikorbanin Pak Salah mama tuh apa sih Sampai sekarang Kok mama belum dikasih-kasih anak Pak Mama Mama gak boleh ngomong kayak gitu Mama gak boleh ngeluh Semua itu Pasti ada maksud Tuhan Tapi kan mama Udah pengen cepat-cepat punya anak Pak Iya Sama papa juga kok Daripada kamu galau Nanti kamu akan stress Kamu harus ingat kata dokter Kamu harus jaga kesehatan Gak usah terlalu Dipermasalahkan Percaya aja Kita punya Tuhan yang besar Kita tunggu Lakukan bagian kamu Mau berobat Berdoa Tenangin aja Terus Sebelum dia hamil Saya gak pernah Ada satu kata Orang yang belum hamil Apa-apa Gak pernah Saya percaya Apa-apa kita Kalau Tuhan yang mau Mau kasih ya pasti Waktunya sampai Pasti bisa ada kan Akhirnya kita coba lagi Tiga bulan Saya balik lagi Saya coba lagi Ketiga Saya bilang dokter Saya mau coba sekali lagi Saya bilang Pokoknya dia nanti kita lihat aja Dapat berapa itu telur Di dalam kandungan iku wanita Dokter cuma bilang Congratulation you have Two embryo Saya udah senengnya Tuhan Cuma dikasih tau Dari dua embryo ini Satu memang lebih Lebih sehat Dibanding yang satu Terus kita balik lagi ke dokter Yang terakhir tuh Kita dapet dua embryo tuh Seneng dong Katanya yang satu Bagus nih Bumbunya cepet banget Disitu saya Berdoa lagi Saya berdoa dan berdoa Akhirnya pas udah dua minggu Saya disuruh tes Yang hormon level itu Sampai di titik ini Perjuangan kita Berbuah hasil Akhirnya dibilangin Saya hamil Saya udah bener Secepi banget hari itu Akhirnya saya ngerasa Wah akhirnya hamil Mama Iya pak Mama harus ingat Apa kata dokter tadi Kalau mama tuh harus Harus jaga kesehatan Supaya nanti Bibi kita tetap sehat Harus makan yang teratur Pokoknya tetap jaga Kebugaran biar sehat Saya tetap bedres Oke banget Mertawa juga seneng Wah pokoknya Kita semua tuh Bibu syukur banget Akhirnya saya hamil Disitu saya mulai Merasa kok ada yang aneh Kok aneh ya Saya bilang Tapi masih bisa jalan Cuma kakinya aneh aja Enggak bel Cuma aneh aja gitu Sampai puncaknya Saya inget banget Hari itu saya gak bisa kencing Ini kayaknya udang Saya udah ngerasa Udah kayaknya Ada yang aneh lah gitu Akhirnya kita ke rumah sakit Ternyata Ibu punya riwayat autoimun Akhirnya mereka Suspek Ya saya punya autoimun itu Saya tunggu Tuhan Sepuluh tahun gitu Tuhan Doa saya cuma bilang Tuhan Tapi saya bisa hamil aja Saya udah bersyukur gitu Maksudnya saya tahu nih Rasanya orang hamil tuh Kayak apa gitu kan Kadang-kadang Ngumpul sama temen lah Hamil ini saya kan gak pernah Saya disitu cuma bisa begitu Iya Ada si baby Duk-duk-duk aja Ya udahlah Saya ngomong sama si babynya Tiap hari Dia pun gak enaknya Saya masih punya satu Dama senjata Yang saya pengen jalanin gitu Gak tau nanti Anaknya itu lahir atau gak Gak sehat atau enggak sih Gak tau Jadi saya putusin Untuk apapun itu Tuhan Saya mau jalanin Itu kalau cek di Google itu Anaknya tuh kemungkinan besar Akhirnya suami saya cuma nanya begini Oke let's say the baby ada apa-apa Emang mau diapain Emang akan kamu buang kah Enggak juga kan Jadi ngapain kita baca-baca Research bikin stress Udah kita tutup Hari itu kita putusnya Udah gak mau research apapun Kita dengan iman aja Whatever it is Mau jadi bunga Mau apapun Yaudah lah Itu namanya iman Saya serahin ke Tuhan aja Gimanapun itu Saya jalani terapi saya Disitu saya mulai Paksain diri saya Untuk jalan Dia pun pakai tongkat Tapi saya udah mulai bisa jalan Waktu itu anak saya tuh dibilang Akan lahir di bulan 5 Sekitar tangan 20-an Kan kalau sesar itu kan Kita boleh pilih tanggal Akhirnya Di tangan 20 4 subuh Jam 3 pagi Saya mulutnya mulut lagi Pas saya mau berdiri Itu darah satu geplok Saya pikir kan Ketuban pecah ya Kok warnanya merah ya Itu darah Segeplok gitu Saya udah gak tau Tuhan Ini satu hari lagi Tuhan Besok dia udah mau lahir Ini apa artinya gitu kan Oke let's go Dia udah pakai selap darah Pukas udah pakai baju Segala macam Udah gak ingin belah apa-apa Kita berangkat Tolong isi saya dok Isi saya pendarahan dok Bapak tenang Kita akan bawa istri Bapak Ke ruang UG deh Saya dibawa langsung Pakai itu tuh Udah dibawa ke ruangan emergency Pertama-tama dicek Dicek sama babynya Segala macam Itu kak perut saya udah sakit Udah sakit banget Sakit banget deh Jadi ibu nanti Persalinan harus melakukan Bius total Seperti itu Kamu tuh bener-bener Ya mau gak mau Ya harus Bius total Karena sebenernya Bius total juga Bahaya sekali Kalau untuk lahirin gitu Tapi ya memang Semuanya udah Di tangan Tuhan Itu puji Tuhan juga Tuhan ada iku campuran Tapi bisa aja Ketemu anestesinya Yang bisa lihat Sejarahnya dia Terus bilang Ini mendingan Di Bius total Gimana proses Persalahan istri saya Kalau udah tulis ini ya Pak ya Anak Bapak Sehat Saya masuk ke ruang operasi Jam 7 Anaknya jam 8 Itu lahir akhirnya Dia sehat Sekali Gak kurang satu apapun Sudah dikasih tahu Oh baby udah dikeluarkan Dikeluarkan dengan Tenang Terus sehat Anak Cantik lagi Hati yang gembira itu adalah obat Setelah anak saya itu 3 bulan 4 bulan Sampai hari ini Saya belum pernah Sekalipun ke rumah sakit Atau imun saya belum pernah kambuh Dan saya sehat luar biasa Belum pernah lah Dan saya kerja itu Lebih keras lagi Daripada saya waktu Sudah punya anak Saya bisa jaga Saya bisa menyusui Menurut saya Atau imun itu Bisa punya anak Yang penting kita harus Bisa balance Hidup itu jangan terlalu happy Juga gak bisa terlalu happy nih Gak boleh terlalu heboh Ya kita lempeng-lempeng aja Di tengah-tengah Dan yang paling penting Menurut saya itu adalah Hati harus bersyukur aja Karena kalau kita gak bersyukur Kadang-kadang saya juga pengen Itu punya anak Mau punya anak lagi gak ya Itu adalah Pikiran saya sudah dipikir Ada gitu Tapi ya udahlah Saya bersyukur aja Dengan apa yang Tuhan udah kasih Dan dia kasih saya Menirikan udah sempurna Keluar biasa sempurnanya Sampai hari ini pun Dia gak pernah kekurangan apapun Tiba-tiba keluar rasa Apa namanya Kebapaan saya keluar sih Waktu lihat anak saya Pertama kali saya rasa Kebapaan saya Akhirnya keluar juga Never will I leave you Never will I forsake you Itu janjinya Tuhan Di saat kita paling susah Di saat kita bahagia Ya Tuhan berserta kita sih Mungkin dalam bentuk Bahwa kudus Itu kan memang selalu berserta dengan kita Jadi kuasa Tuhan memang miracle itu ada gitu ya Dan kalau kita punya iman Ya hasilnya bisa berbeda gitu Di Ibrani 11 ayat 1 adalah Iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Mungkin disini teman-teman ada yang Lagi belum bisa punya anak Atau yang lagi sakit Atau apapun yang sedang tunggu Teman-teman jangan give up Karena saya udah melalui 10 tahun lamanya Lewat semua perjauhan saya Akhirnya Tuhan buktiin bahwa Dengan iman itu kita bisa mendapatkan Apa yang kita harapkan Teman-teman harus tetap berdoa Saya melewati ini juga gak gampang Karena mungkin saya sudah mendapatkan Break to the miracle Tapi di masa 10 tahun itu Saya bener-bener juga Banyak sekali Cobaan-cobaan yang membuat saya Mau menyerah Tapi iman inilah yang bener-bener Membuat saya, mendorong saya terus Karena saya yakin Waktunya Tuhan bukan waktunya kita Dan semuanya akan indah pada waktunya Karena kalau memang udah Tuhan izinin Pasti akan terjadi teman-teman Tuhan berkati semuanya Sampai bulan keberapa akhirnya? Tempat bulan 9? Iya, 36 minggu Oke, tolong ceritakan Apa yang terjadi dan kapan Bagaimana akhirnya itu bisa dilakukan Coba ceritakan jam berapa Gimana, gimana Di kos-kosan harus hidup 24 jam Di bawah AC Makan dua suap Ke belakang gitu kan Di situ saya nangis sama Tuhan Tuhan saya gak sanggup Secara manusia Saya gak sanggup Tapi di situ ada kekuatan Yang Tuhan berikan buat saya Saya dengar suara Tuhan bilang Bukan kamu lagi Tapi rohku yang ada di dalam engkau Yang memberi kekuatan ini Saya nangis sejadi-jadinya Saya bilang minta ampun Tuhan Ada satu momen Dimana 7 bulan itu kami harus Kontrol balikan Pas sampai di rumah sakit itu Tensinya tinggi 210 Per 120 Dokternya kaget Ibu dirawat ya disini Tiga hari Kemudian benar Ternyata tiga hari Tensi saya turun Sampai 120 ke 80 Kita pulangkan Sampai tepat di Sembilan bulan 36 minggu Kita datang lagi Dokternya kan Kasih jadwal Sebenarnya dia minta Dua minggu lagi bertahan gak Sampai 42 minggu Saya bilang Saya gak bisa Gak bisa dok Ini cukup di 36 aja Kata saya Oh gitu Kemudian pas saat lahiran itu Dokternya nanya Bu Setelah kami lihat Dan kami pelajari Dan kami teliti Rasanya Gak mungkin loh bu Ini Ibu bisa bertahan hidup Dia bilang Kehidupan ibu 10% 90% Kematian Itu pas sehariahnya pak Nah Akhirnya dokternya bilang Ini ada surat Apa Perjanjian ya Surat perjanjian Sebab segala resiko Ditanggung Ditanggung Oleh pasien Oleh pasien Tapi saya bilang Saya pegang tangan dokter Saya bilang Saya bilang dok Dalam nama Tuhan Yesus Oleh kuasa darah Yesus Saya hidup dua-duanya Saya dan anak saya Dokternya menggeleng kepala lagi Dia bilang Ini baru kali ini loh Ini Iman ibu loh Yang menyelamatkan ibu Saya ingat tuh Dari awal Sampai akhir Saya gak Gak tidur Kok saya gak tidur Tidur Kata saya gitu kan Lalu sudah di Anastesi Iya Jadi 10 menit Angkat dia dulu Angkat bayinya Setelah itu Waktu itu bius lokal Kemudian Bius total 2 jam Angkat tumornya 2 jam Beratnya 3 kilo Angkat bayinya 2 kilo Lebih besar tumornya Daripada Abby pada waktu itu Tapi puji Tuhan Nahimnya gak diangkat Puji Tuhan Jadi begitu dibuka Kan begini Kelihatan kan Mereka bilang This is is milk Ini benar-benar Muji jatuhan Di dalam itu ada Bayi sama tumor Sampai detik terakhir Tumornya diangkat pun Saya masih sadar Dokternya itu Gak mikirin kondisi Anaknya Justru saya Dia mikirin saya pak Waktu pas Hari ketiga Saya masih di rumah sakit Puji Tuhan Asinya keluar Dokter bilang Ini benar-benar Muji jat juga Kemudian Pas usia dia 2 minggu Dokter bilang Kan sebenarnya Masih ada tumor Yang disisain Tapi puji Tuhan Tumornya hilang Wah Dokter Amin bilang Ini benar-benar Muji jatuhan Bayangin Bu Kalau semua diambil Diambil 13 aja Dia 3 kilo Ibu HB-nya udah 6 Kalau ini diambil semua Saya gak tau gimana Kata dia Lagi itu Dua minggu pas piksa Dokter bilang Tumornya hilang Disitu saya sampai bilang Tuhan kau dasyat Udah-udah dasyat Sampai dia usia 10 tahun Saya masih suka USG Ke dokter Bilang bersih Gak ada tumor Sampai hari ini Tidak ada masalah Tidak ada Dan Iman Bija Sawi itu Sudah 12 tahun sekarang Halo Abby Ketika Abby Diceritakan oleh Mama dan Papa How do you feel? Ya first time I listen like Ya it's okay Just be okay At the first time Yeah But the last time Again my mom Talking again Yeah I feel Wow God it's so very 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 Aku cuma pengen Dari pengalaman Bapak Ya Bisa bikin Orang-orang di luar sana Kayak Tersentuh hatinya Dan Kalau mereka punya orang tua Jangan pernah sakitin orang tua mereka Karena Sama pengalaman Bukan karena mama Papa kuat atau apa Tapi karena Tuhan Aku bisa lahir disini Tuhan Dasyat Tuhan bikin Aku ada Di sini Meskipun Mama Papa Udah Berjuang banget Lagi waktu itu Dalam rahim Mama Ada aku Dan tumor Dan tumor itu juga Sedikit jahat Sama aku Karena Setiap mama makan Aku Gak selalu Kedapet Gisinya Yang gisinya Cuman Ya Tumornya itu Apa yang akan Ibi sampaikan Ke papa dan mama Personal Silahkan Mungkin selama ini Gak pernah bisa ngomong Mama Thank you for help me And teach me Now I'm big And dad Thank you For teach me too And all you always Love me Yeah Wanita ini gagal Mengakhiri hidupnya Hanya karena didoakan Yarlina terlibat Dalam hubungan Yang penuh kekerasan Sejak kecil Hingga dewasa Baik dari ayahnya Maupun kepada Kekasihnya Sampai pada satu titik Yarlina merasa Putus asa Dan ingin Bunuh diri Suatu saat Yarlina menemukan Tayangnya Dan memutuskan Untuk menghubungi Nomor sahabat 24 Yang tertera Setelah Menghubungi Sahabat 24 Yarlina merasakan Kasih Tuhan Yang mengisi Kekosongan Dalam hatinya Apakah Anda Mau terlibat Dalam pelayanan ini Mulai dari 50 ribu rupiah saja Anda bisa menjadi Mitra Sibian Indonesia Dalam mengubah Hidup banyak orang Sahabat 25 Sahabat saya mau langsung Straight to the point Pada Anda Boleh taruh tangan Anda Masing-masing dirada Ya Ada dua hal yang terbersih Di dalam diri kita ini Yang sering ada Di dalam hati kita Yang pertama adalah Keinginan kita Yang kedua adalah Harapan kita Loh Bukankah keinginan dan harapan itu sama Jelas berbeda Keinginan adalah Ketika kita secara pribadi Dan individu Menginginkan apa yang Kita Inginkan Lalu kita mengharapkan Itu terjadi Dan kita Mengusahakan itu terjadi Lalu bagaimana Jikalau Apa yang kita inginkan Tidak sesuai dengan harapan kita Apapun itu case-nya Namun dalam hal ini Sama sebagaimana Yang sudah Sahabat saksikan Pembicaraan saya Dengan Dua sahabat kita Ibu Mulai dan juga Pak Budiman Menghasilkan sesuatu Yaitu mujizat Hanya berdasarkan apa Kesepakatan Ketika mereka Mengesampingkan Keinginannya Dan tetap Memastikan Pengharapan itu Terus ada Di dalam Pribadi Yang Mereka terima Yang menjadikan mereka Sebagai Pribadi Dengan kehidupan Yang baru Masih taruh tangan Di dalam Maukah Anda Mengalami Hidup yang baru Sebab Firman Tuhan Katakan demikian Apa digatakan Pengharapan Sekalipun Aku beriman Tapi kalau kita Tetap mengharapkan Yang terlihat Itu bukan Pengharapan Tetapi jikalau kita Mengharapkan Apa yang belum Terlihat Dengan kita Meletakkan Pengharapan Di dalam Pribadi Allah Yang hidup Yang kita Sudah Kenal Dan kita Terima Sebagai Juru Selamat Itulah Dikatakan Pengharapan Sekalipun Kita belum Lihat Tetapi Kita Percaya Tuhan Sendiri Akan Memperlihatkan Buktinya Itu yang Dikatakan Indah Pada Waktunya Tuhan Dan Mari kita Datang Kepada Dia Tuhan Aku Datang Bersama Mereka Para Wanita Yang Sudah Merindukan Keturunan Para Suami Yang sudah Hancur Hati Bahkan Memikirkan Apakah Aku Harus Menceraikan Dia Tapi Sekali-kali Saya Perkatakan Dalam Nama Tuhan Yesus Ketika Engkau Menyaksikan Episode Ini Mujizat Pertamanya Adalah Engkau Diteguhkan Di dalam Pengharapan Akan Pendamping Hidup Saat Ini Bahwa Dia Bukan Pendamping Hidup Yang Salah Mujizat Yang Kedua Ketika Engkau Selama Ini Tidak Kuasa Untuk Mengizinkan Tuhan Bekerja Mulai Saat Ini Roh Kudus Yang Memampukan Mu Sehingga Engkau Mengizinkan Bagaimana Kuasa Daripada Tuhan Yesus Yang Akan Menjadikan Hidupmu Sebagai Pribadi Dalam Hidupan Yang Baru Memiliki Hubungan Yang Intim Dengan Dia Itulah Yang Terjadi Saat Ini Dan Apapun Diagnosa Dokter Dan Apapun Begitu Kecilnya Peluang Untuk Engkau Bisa Memiliki Itu Semua Tapi Saya Memperkatakan Biji Sesawi Sekalipun Kecil Tapi Jika Iman Engkau Letakkan Dalam Pengharapan Allah Yang Terbesar Di Atas Segalanya Maka Saya Memperkatakan Tahun Ini Engkau Akan Menjadi Papa Dan Mama Engkau Akan Memiliki Apa Yang Engkau Rindukan Buah Kandungan Itu Dibuka Oleh Tuhan Diberkatilah Buah Kandungan Diberkatilah Suamimu Dan Diberkatilah Hatimu Yang Sudah Menjadi Satu Dengan Hatinya Tuhan Dan Pikiranmu Yang Menjadi Sama Dengan Pikiran Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Percaya Sama-sama Katakan Amin Amin Dan Sahabat Sekalipun Saat Ini Sahabat Berpikir Ya Saya Butuh Pertolongan Terkadang Tuhan Ijinkan Ada Sesuatu Yang Harus Kita Lakukan Agar Kita Bisa Merasakan Juga Bagaimana Ketika Kita Melakukan Sesuatu Orang Itu Boleh Tertolong Atas Apa Yang Kita Perbuat Nah Jikalau Kita Menyadari Kita Butuh Pertolongan Kita Butuh Pengharapan Itu Bukan Cuma Pengharapan Dicanangkan Saja Tetapi Harus Ada Wujud Nyata Ini Kesempatan Sahabat Mari Jadi Sebagai Jawaban Untuk Orang Orang Yang Sudah Meletakkan Pengharapan Dan Diberkatilah Kita Jikalau Kita Benar-benar Mau Melakukannya Ada QR Code Di sana Anda Bisa Menjadi Bagian Dari Cara Tuhan Untuk Memberikan Pengharapan Bagi Mereka Yang Membutuhkan Nah Kami Juga Jadi Berkat Buat Sahabat Semua Dengan Sahabat Mengunjungi Website Kami Yaitu www.jawaban.com Disitulah Kami Boleh Saling Memberikan Informasi Kepada Sahabat Kami Berbagi Video Inspiratif Pada Sahabat Bahkan Kami Juga Menyediakan Suatu Forum Dimana Anda Bisa Bertemu Dengan Sahabat Sahabat 24 Tempat Anda Boleh Curhat Apapun Yang Anda Alami Cerita Tentang Kebayakan Tuhan Bahkan Bisa Jadi Apa Yang Anda Ceritakan Akan Kami Angkat Dan Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Melalui Program Ini Bukankah Itu Adalah Hal Yang Luar Biasa Sehingga Ada Begitu Banyak Orang Orang Yang Bisa Meletakkan Pengharapan Mereka Di Dalam Tuhan Sebab Kita Boleh Percaya Bahwa Ketika Kita Meletakkan Pengharapan Kita Hanya Di Dalam Tuhan Maka Kita Akan Tetap Mengatakan Masa Depanku Sungguh Ada Dan Pengharapanku Tidak Akan Pernah Hilang Jadi Jangan Menghilang Dari Tuhan Tuhan Yesus Memberkati